Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co kali ini kali ini saya akan membahas masalah TV LED merk Polytron 32 inch dimana saya mendapatkan serta ini kondisinya sudah mati standby ya mati standby maka untuk itu saya akan mengecek dulu kerusakan apa penyebabnya yang membuat dia standby ini ya Terima kasih sebelumnya sekarang keadaan TV tapi sudah saya buka ya saya buka nanti akan saya periksa penyebabnya kenapa dia mati standby ini saya akan mengadakan pengukuran terlebih dahulu untuk itu saya akan melepas-lepas komponennya dulu ini perpat-perpatnya ya Oke di hasil pengukuran saya temukan kerusakan pada power supply dimana tegangan 5V tidak keluar ya Nah tegangan 5V ini bisa disebabkan karena kerusakan pada IC di power supply ini yaitu IC regulator inilah PCB power supply ya setelah dilakukan pengukuran pengecekan tegangan dan ternyata tegangan 5V ini tidak keluar dari rangkaian power supply ini nah untuk lebih jelasnya saya akan mengecek apakah kondisi IC regulator 5V ini bagus atau tidak nah ini IC nya kita perhatikan ya di sini terdapat pecah ya kita yakin sekali bahwa ini pasti rusak ini kita kelihatan dari fisik jadi udah udah kelihatan bahwa pecah kita akan coba ganti nanti Nah kalau saya enggak ada stoknya mungkin saya modifikasi ya untuk itu saya akan coba langkah berikutnya ya untuk saat ini pokok rangkaian power supply ini akhirnya sudah saya lepas ya ini sudah saya lepas nanti akan saya ganti dengan esing baru tapi seperti saya enggak ada stok maka saya modif ya saya modif dengan menggunakan rangkaian power supply untuk charger siapa tahu dengan rangkaian ini ini bisa bermanfaat untuk kita gunakan untuk melakukan TV ini kembali ya sebenarnya akan saya pasang lebih dahulu mengenai rangkaian power supply center ini ya kita pertama-tama ya kita masukkan tetap adalah untuk listriknya kita langsung menghubungan ke listrik 220 yang ada di PCB ini nah outputnya dari 5V dari rangkaian adapter ini kita pasang di outputnya power supply ya kita coba dulu rangkaian ini sudah saya pasang ya rangkaian casan untuk klik handphone saya pasang pada regulator TV ini sekarang tinggal kita untuk mencobanya ya Hai apakah ini berhasil kalau berhasil berarti ini adalah suatu modifikasi yang lumayan untuk memperingan jika kita tidak dapat memperoleh spare part yang kita inginkan untuk mengganti spare part yang aslinya ya Nah sekarang kita coba kita colokkan dulu nah ya sekarang posisi sudah standby ya karena kita power on dulu ya Hai ya lampu sudah mati kita lihat ke depan Alhamdulillah TV sudah mengeluarkan gambar ya yang tadinya mati total hanya dengan kita memodifikasi power power supply rangkaian 5 voltnya dengan adaptor bekas handphone ya yang sudah tidak terpakai kita lihat sudah keluar gambarnya nah sekian terima kasih penjelasan dari saya Just Enco nah jangan lupa untuk meng-subscribe ya jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih